manfaat tidur gelap tanpa lampu bagi kesehatan tubuh halo semuanya apa kabar teman-temanku semuanya para subscriber dari channel Rios Project kali ini kita akan berbagi lagi teman-teman gimana kabarnya teman-teman semuanya sehat sudah makan belum hari ini semoga semuanya dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa kali ini kita akan berbagi nih teman-teman kali ini tentang kualitas kita dalam tidur mana yang lebih baik tidur dalam keadaan lampu menyala atau lampu dimatikan oke teman-teman ternyata hasil dari riset ya ditemukan bahwa tidur dalam kondisi gelap atau mematikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik paparan cahaya itu teman-teman sebenarnya yang mengatur kualitas tidur dan biologis tubuh kita teman-teman berikut ini adalah manfaat beberapa manfaat dari kita tidur dalam keadaan gelap tanpa lampu yang pertama adalah mencegah kanker yang pertama ternyata teman-teman tidur gelap tanpa lampu ini memiliki peran penting bagi tubuh dalam mencegah kanker salah satu hal ringan yang mempunyai efek besar sebenarnya teman-teman ya jadi ini kan harus pelik sekali kan kita cuma tidur dalam keadaan gelap ternyata dengan tidur dengan kondisi gelap itu dapat mencegah penyakit kanker ini dilansir dari beberapa riset teman-teman ini di sebuah kampus di New York ya New Yorknya itu di Amerika bukan New York Arto ya teman-teman ternyata cahaya itu bisa menghambat sekresi hormon melatonin yang secara alam diproduksi selama tidur teman-teman jadi cahaya ini kalau nyala saat di tubuh kita itu malah menghambat reproduksi regenerasi sel-sel tubuh kita teman-teman ya bahkan jika teman-teman tidur lelap tetap cahaya itu masuk seberapapun itu tetap dapat dideteksi oleh kelopak mata dan otak kita sehingga karena kondisinya ada lampu itu sehingga tubuh itu gagal beregenerasikan sel-selnya jadi teman-teman kalau bisa tidur itu benar-benar gelap ya gelap-gelitam lah lebih baik cuma kalau misalnya lampu-lampu apa lampu kamar gitu juga gak apa-apa ini dalam studi di universitas tadi ini mengumumkakan bahwa menyalakan cahaya buatan di malam hari cahaya buatan itu bisa lampu gitu ya itu memicu ekspresi berlebih dari sel-sel yang berhubungan pembentukan sel kanker teman-teman jadi sel kanker itu kalau ada nyala gitu malah dia memicu gitu loh jadi teman-teman sebaiknya kalau tidur lampunya dimatikan ya teman-teman karena hormon melatonin ini teman-teman itu kalau ada dalam tubuh kita dalam jumlah banyak ini dipercaya dapat mencegah serangan jantung dapat meningkatkan kesuburan wanita dan juga antioksidan dan antiperandangan bagi tubuh jadi kita itu butuh namanya hormon melatonin ini dan untuk beregenerasi ya oke terus kita lanjut aja ke berikutnya saya jelasin juga bahwa paparan cahaya ya teman-teman tadi itu bahwa itu mampu jika terlalu banyak itu malah menghambat produksi hormon melatonin teman-teman jadi kadang otak itu otak dalam tubuh kita itu bingung ini sebenarnya waktunya itu malam atau siang dan seharusnya dia beregenerasi kapan gitu kan secara caranya gitu ya secara simpelnya seperti itu kita next yang kedua teman-teman manfaat dari tidur dalam keadaan gelap yaitu mengurangi depresi manfaat tidur dalam gelap itu mengurangi depresi teman-teman ini dilansir dalam dari sebuah jurnal saya baca jurnal ya teman-teman saya baca beneran ini mengamukakan bahwa orang depresi itu memiliki cahaya lampu lebih terang di kamar mereka ketika tidur gangguan tidur atau kualitas tidur yang buruk itu disebabkan karena lampunya itu menyala ya jadi teman-teman orang yang sedang stress dari hasil penelitian ya stress depresi itu biasanya dia lampunya menyala jadi kalau tidur sebaiknya dimatikan ya dalam kondisi gelap terus ketiga jika teman-teman mematikan lampu itu mencegah kenaikan berat badan jadi teman-teman bisa langsing kurus ya kalau ini dari riset di sebuah universitas di Belanda yang membuatkan bahwa lampu buatan sinar gate-gate itu dapat mengaruhi metabolisme tubuh sehingga dapat meningkatkan berat badan oke kita yang keempat yang keempat adalah menjaga kesehatan mata teman-teman jadi cahaya itu dapat masuk ke mata kita walaupun kita dalam keadaan tidur ya kelopak mata dan ketika gelap atau cahaya benar-benar redup kondisi mata akan benar-benar istirahat dengan optimal jadi itu teman-teman yang keempat jadi itu mata bisa benar-benar istirahat kita lanjut yang kelima yaitu memberi sinyal bagi jam biologis jadi manfaat tidur gelap tanpa lampu ini berhubungan dengan tubuh kita dalam meregenerasi sel-sel ya seperti tadi yang disebutkan hormon melatonin itu jika teman-teman tidur dalam kondisi gelap semua regenerasi sel itu akan maksimal dalam proses untuk beregenerasi sel-selnya menjadi lebih baik lagi oke kita yang ke enam mencegah tekanan darah tinggi ya dengan lampunya dimatikan teman-teman ini menunjukkan bahwa orang yang dari hasil riset menyebabkan bahwa tekanan darahnya lebih tinggi jika dinyalakan daripada mereka yang tidur gelap karena kualitas tidurnya yang lebih baik oke kita lanjut berikutnya yang ke tujuh adalah mencegah diabetes dalam sebuah jurnal ini memperlihatkan bahwa paparan cahaya yang lebih terang 4 jam sebelum tidur termasuk get-get itu dapat mencegah peningkatan kadar gula dalam darah itulah teman-teman beberapa manfaat tidur gelap tanpa lampu bagi kesehatan tubuh ada mencegah diabetes ada mencegah darah tinggi menjaga kesehatan mata mencegah kenaikan berat badan mengurangi depresi dan tidur lebih berkualitas teman-teman ya mencegah kanker juga oke teman-teman demikian sedikit tips dari kita tentang manfaat tidur gelap tanpa lampu bagi kesehatan kita berjumpa lagi di video-video berikutnya sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan selalu patuhi 5M memakai masker menjaga jarak dan mengurangi mobilitas dan menjaga kerumunan oke dadah